Beliau ingin pulang, ya pasti ingin pulang lah Gimana anak-anak yang mau nikah juga Ya dong, butuh support juga Ya dong, walaupun ini kofi kan namanya Apa? Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terus Terkait jemput paksa Saya terus terang, rekan-rekan Mendapatkan postingan atau berita-berita itu dari JJ Langsung, karena memang ini perwakilan keluarga Yang sedikit lebih menaruh perhatian pada peristiwa ini Mengenai klien saya sedemik Itu kok bencar sekali menekankan jemput paksa Apa yang mau jemput, siapa yang mau dipaksa Apa perbuatannya sehingga hal yang ramai Atau pihak-pihak bertanya berpikir bahwa harus dijemput paksa Peristiwa ini dilaporkan Ke kepolisian Ini masih dalam tahapan Belum bukan berarti orang kalau dilaporkan itu salah Kok langsung dibangun klien saya dijemput paksa Kenapa dijemput paksa Nggak usah dijemput paksa Rumahin konok indah Kenapa dia kabut Dan saya mau tanya Kalian sangat mencerita tentang klien saya Saya mau tanya Siapa yang tahu rumah kelakor itu dimana Isna Kuat-kuat Itu yang sering perdebatan saya dengan klien saya Om ini harus ngambil langkah Langkahnya ada apa ngantung ngerang balik obanya Contoh Ini bukan ini contoh ya Contoh saya gak bisa Makhluk daik datang Eh dong Datang Hilang Nggak tahu deh Apalagi Itu kan teror abis yang menurut saya Ini ilustrasi ya Itu kan yang Untrediktable Klien saya ada bikin laporan Enggak Oke Yang terakhir Ada hadir orang ketiga Bilang pernah nikah Buku nikah gak ada Pusan ceria gak ada Diposting di media Saya bukan belakang lain saya Tapi saya hanya minta menghargai Anak-anak klien saya yang masih bongu Itu jangan yang telakor aja Jangan mentalnya Satu orang itu Di kita malah Ada berapa masih yang belum masih bongu Ada lima enam Jangan di Jangan dipisahkan bahwa lima enam dan satu ini Berbeda ya Mereka satu bapaknya beda itu Ya Jadi Ada deh Ada satu video Yang kalau diizinkan Itu Di akhir Di akhir komunikasi Itu kaleng saya bilang Salam buat umi Salam buat umi Ya Saya bisa tunjukkan disini Kalau emang diperlukan Tergantung dari keluarga boleh apa Klien saya itu tidak mau mengekspos Sebenarnya ini sebenarnya apa ya Suatu hal yang bukan untuk dikonsumsi publik Kalau bisa saya lemparkan kembali bahwa Coba lihat biasanya diposting oleh klien saya ini apa Motivasi Bener dong Prestasi Gitu loh Kalau ada sisi komersil ini Nyambung gilisras tadi ya Habir Gitu ya Itu Boleh dicek dan boleh Saya sampai tiga kali bertanya Semua interview pada anak-anak Klien saya Mereka itu Mereka itu diri untuk berprestasi Mencari biaya hidupnya sendiri Walaupun Yang mau danya Danya Bisa Ya untuk Dipaksa berkata Nah kalau Cerita PRT tadi Kalau datang-datang Ujung-ujung Begitu Yang Yang Ini selesai Dan memang sempat Misalnya bilang Sama klien saya Sampai di jaman juga Apakah tarik lagi Buku dari pasar Bener dong Boleh dong Kenapa Karena buku ini Dibuat Nawa itunya Baik Biar publik Menilai Baik kan buku Buku ini Buruk kan buku ini Biar publik menilai Tapi Ternyata Niat baik itu Hadir Hadir pula Ada orang yang Menggunakan Buku tersebut Yang nawa itu Kita balik Menjadi Seolah-olah Zolim kepada orang lain Gitu Saya bilang apa Kalian saya Tahik balik aja Gitu loh Biar publik Menilai Apakah buku ini Bermanfaat Atau mau Belolok Gitu loh Maksudnya Karena Saya itu Sebagai kuasa Aku bingung Di serang Bertubi-tubi Kita menyerangi Balik Yang anaknya Juga Karena Hirarkinya Sangat Kepada Bapak Kepada Adinya Kita yang digas Terus Jadi Ini memang Karena saya dapat Kuang dari anak Kepada Dari bapak Jadi Itu sih Pekan-kankan Maksud saya Kenapa Sampai Mungkin ada Beberapa juga Sering datang Pertanyaan Kenapa Anak-anak Anak-anak Dari Klien yang Notabene Paling Diktos Atau Misalkan Diktos Oke Itu Seolah Menghindar Atau Torek Menghindar Saya Mencoba Menyik Ilustrasi Coba Orang tuanya Ibunya Mengikhlaskan Mencari Mereka Tidak Bermasalah Hubungan Menurut saya Kalau kalian Melari Terus Atau Menghindar Terus Ini akan Menjadi Satu Sat Bagi pihak Yang Mungkin Saya Bila Mungkin Pihak Yang Berseberangan Yang Gita Dimanfaatkan Tapi Mereka Jawabkan Saya Bisa Gak Bapak Dia Nanti Jangan Jangan Nanti Jangan Tau Sendiri Kok Ya Dung Ya Kita Singkirkan Dulu Profesionalitas Kita Sebagai Lawyer Dan Sebagai Sebagai Apa Sfren Kan Juga Menas Sangat Jadi Hadirnya Presen Hari Coba Hitung Berapa Kali Saya Apa Namanya Presen Berapa Kali Coba Ada Nggak Saya Telefon Misalnya Ke Apa Yang Ide Yang Instal Nggak Sebut Namanya Saya Minta Pusing Untung Nggak Nggak Ada Client Saya Disang Ini Baru 9 Bulan Client Saya 451 Bertahan Lagi 352 Muduk 352 Ini Tidak Tanpa Grounds Yang Baik Dibilang Jemput Paksa Saya Malam Coba Coba Bagaimana Juga Setiap Negara Menjaga Bordernya Guna Mencegah Wabah Yang Semakin Menyebar Menyebar Gak Ada Kenal Itu COVID Manjapan Tinggal Dimana Bener Dong Kondisian Ya Itu Sih Beliau Ingin Pulang Masih Pulang Gimana Anak Yang Mau Nikah Juga Juga Butuh Support Juga Namanya Apa Pernikahan Pertibuan Apa Namanya Yang Wajib Diperintahkan Agama Itu Jadi Berbeda Pertimbangan Juga Itu Pertimbangan Lain Jadi Beliau Bukan Lain Hadirnya Saya Itu Disini Sebagai Perwakilan Beliau Dan Profesi Advokat Disilung Bunya Dia Sah Saya Bertindak Bukan Saya Orang Wujud Wujud Bertindak Saya Itu Ada Suat Kuasanya Ada Pertanggung Jawabannya Kalau Saya Boong Saya Ada Masalah Kalau Saya Boong Ada Tempat Serang Kalau Nanti Kita Mau Tunda Boleh Saya Memohon Memohon Apa Gimana Ini Ada Memang Lain Gap Itu Dan Jawab Bahwa Kita Memang Juga Ada Mediasi Luar Bener Cuma Cuma Kalau Saya Mediasi Waktu Sama Posa Alon Saya Gak Foto 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 Agar Agar Sudik Kiranya Untuk Membentikan Setiap Posting Kami Tidak Menjadi Kesehatapun Kepada Semua Karena Juga Kami Tidak Mengutarakan Dampak Apa Juga Yang Hadir Kepada Keluarga Yang Dilainkan Karena Kami Merasa Itu Confidential Memang Ada Orang Yang Agak Error Merasa Masalah Hubungan Itu Di Publish Ada Juga Ada Juga Tapi Kalau Klien Saya Berfikir Bahwa Dipublish Baik 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 Kalau Enggak Baik Itu Kesehatan Malam Jadi Kami Juga Mengucapkan Kepada LPAI Mungkin Melalui Media Bahwa Tidak Hadirnya Kami Bukan Tidak Menghargai Karena Kami Juga Punya Prinsip Kami Berkeyakinan Dan Berpendirian Tidak Ada Masalah Dengan Anak Ini Tidak Ada Masalah Kami Tidak Mau Jawab Bagaimana Dibilang Ditinggal Kita Tidak Mau Jawab Kenapa Karena Sudah Berlalu Jauh Kembali Lagi Kami Family Figur Ingin Memberikan Figur Yang Baik Kontolan Yang Baik Supaya Menjadi Manfaat Bagi Hal Yang Sama Jadi Kalau Kapan Pulang Kami Pun Mengupayakan Secepat Mungkin Tapi Yang Peristiwa Ini Gak Dibisa Pagi Saya Terutama Berapa Kali Komunikasi Makanya Dibarik Ketidak Hadiran Ini Pihak 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 Mencapai Pihak Pihak Jadi Gak Ada Niat Disini Untuk Saya Rasa Gak Lapor Gak Se Zoling Untuk Naik Naik Mungkin Ada Niatan Lain Saya Niatan Punya Hak Untuk Melakukan Laporan Apabila Mereka Merasa Dibui Jangan Lupa Ya Di Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dibui